Halo, hari ini kita mau jalan-jalan lagi ya Kita mau makan sushi di Genki Sushi Ini yang cabang Central Park ya Lokasinya jadi di dalam Sogo Central Parknya ya Jadi kita makan sushi di sini, Genki Sushi Karena waktu itu kita mau pakai voucher MAP ya Jadi voucher MAP waktu itu 31 Desember itu sudah berakhir Nah jadi kita cari list restore yang bisa terima MAP voucher Nah Genki Sushi ini salah satunya yang bisa terima ya Genki Sushi ini selalu rame ya Saya kalau lagi mau makan sushi di sini pasti tempatnya selalu full Nah di sini uniknya memang kalau untuk anak-anak pasti suka ya Karena mereka kan order makanannya juga datangnya pakai kayak kereta api gitu ya Anak-anak suka lihatnya Keren sih Ini menu-menunya semua sudah dipasang di tembok ya Jadi kita bisa lihat Di sini ada banyak pilihan Ada guntan, ada noodle, rice, appetizer Dan juga ada sashimi dan nihiri ya Kalau mau lebih lengkap lagi juga bisa gambar kot ya Ini menu-menu yang kita pesen ya Waktu itu kita pesen salmon roll Lalu ada dragon roll, garlic salmon roll, salmon sashimi, beef udon Dan juga mentaiko rice ball ya Jadi porsinya memang kecil ya Tapi sebanding sih dengan harganya Harganya menurut kami sih masih reasonable ya Dan rasanya juga enak Untuk salmon sashiminya juga dia fresh ya Untuk mentaiko rice ballnya ini memang agak asem ya Kalau kalian suka asem pedas ini cocok Beef udonnya enak Tapi porsinya agak kecil ya Nah ini kita mau buat hot oca ya Jadi mereka cuma kasih kita bubuk macanya Nah di sini sudah disiapkan kramnya Kita tap sendiri ya Kita isi sendiri ya Ini hot water Jadi hati-hati Jadi deh hot oca nya Nah sekarang genki sushi juga sudah Ada menu-menu vegetariannya Ini bisa dilihat ya Jadi semuanya plant based Jadi disini memang kan dengan genki sushi punya udon Coba kita coba aja Ya jadi overall menurut kami ini enak ya Makan disini Harga tidak terlalu mahal Masih reasonable price Walaupun porsinya kecil Jadi kita bisa coba banyak rasa ya Karena kan pesannya jadi sedikit-sedikit gitu Suasanya juga enak Anak-anak juga pasti seneng deh Makan disini Thank you for watching Semoga review ini bermanfaat ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Thank you